Viral di media sosial, aksi penggerbakan yang dilakukan oleh seorang istri berinisial WK terhadap suaminya di salah satu kos-kosan di desa Sidora Jomedan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Namun bukannya mengakui kesalahannya, wanita yang sedang memadukasi dengan suami WK tersebut diketahui justru mencoba menasihati istri dari kekasihnya itu. Sang selingkuhan diketahui menyebutkan bahwa suami WK lah yang mencintainya sehingga perselingkuhan itu bisa terjadi. Dikutip dari Tribun Medan.com, pihak kepolisian mengatakan bahwa WK yang tengah hamil ini menggerebek sang suami lantaran tidak pulang ke rumah selama 4 hari. WK lantas menyelidiki keberadaan suaminya dan akhirnya mengetahui bahwa sang suami telah tinggal bersama dengan selingkuhannya. Kemudian WK melapor ke Polsek Percut Seituan untuk ikut bersama menggerebek di tempat kos tersebut. WK yang mendapati suaminya tengah bersama wanita lain lantas memarah-marahi sang suami hingga menyebut wanita tersebut tidak mencintainya dan hanya mau uang saja. Perkataan WK lantas ditanggapi oleh wanita yang ketahuan berduaan dengan suaminya itu dengan berusaha menasihatinya. Wanita tersebut meminta WK untuk introspeksi diri dan perselingkuhan tersebut bisa terjadi karena suaminya yang mencintai dirinya. Ini lu selalu di rumah ya, kan? Bukas pagi, bawah lu... Ini lu lu mau jalan-jalan nggak? Hah? Mau jalan-jalan nggak? Bukas, lu udah dipakai berapa orang ini? Lu mau bukit-buatan lu tuh mau? Lu mau kereh, mau kan dia sama lu? Gak tau kan? Gak tau ya dia, mau kereh lu mau bukit aja kan? Gendak, kau itu apa? Introspeksi diri aja. Lu mau kata-kata aku introspeksi diri, gua adalah introspeksi diri. Tau nggak? Gak tau maafmu. Lu bilang nggak, 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 belagi gua lagi kan? Perkutinya apa? Perkutinya apa? Ya, yang intinya sama aku. Ya, intinya sama lu. Lu jangan tekan tolandau, lu tahu dia punya istri kan? Lu jangan tekan tolandau, aku ingin tekan tolandau. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati